Halo, ketemu lagi kita. Kali ini kita akan review Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Penerbangan ke Labuan Bajo sekitar 3 jam dari Jakarta. Banyak hal pengalaman unik yang dapat dinikmati dari Labuan Bajo. Salah satunya adalah keaneka ragaman hayat di bawah laut. Tercermin dari kuliner seafood yang dapat dinikmati di Labuan Bajo. Jika kalian main ke Labuan Bajo, coba jalan-jalan ke pantai kampung ujung di malam hari. Tempat tersebut terkenal sebagai surga kuliner seafood di Labuan Bajo. Berwarna-warni ikan akan kalian temui di sepanjang jalan. Seperti ikan warna biru ini, ini adalah ikan kakak tua. Ikan ini terkenal sebagai ikan cerdas yang mempunyai banyak keunikan. Karena kabarnya populasi ikan ini semakin berkurang dari hari ke hari. Doking ikan ini terkenal lembut dan enak. Next yang berwarna merah itu adalah kerapu merah. Sama seperti ikan kakak tua, ikan kerapu merah juga termasuk ikan yang mahal. Ikan lainnya yang dapat kalian temui di sini adalah ikan kue. Kira-kira seperti inilah ikan-ikan yang mendominasi kuliner di kampung ujung Labuan Bajo. Selain itu jangan lupa cobain kerangnya. Kerangnya lembut dan masih seker. Setelah kalian pilih jenis ikannya, kemudian kalian request on-dock pumbunya. Kira-kira seperti ini masakannya ya. Jangan lupa ditawar sesuai dengan kuat cek kalian ya. Selamat jalan-jalan di Labuan Bajo. Sampai bertemu di review tempat-tempat lainnya. Bye-bye!